Presiden saya ini lamban, ngambil keputusan, masa sih? Bicara kebangsaan dan nasionalisme demi Indonesia lebih baik. Hmm, siang hari gini Anda masih risau dengan tidak ada modal? Redo yang tawarkan produk serta jasa yang Anda miliki hanya di Nada dan Niaga. Harga Rp. 203 juta masih bisa menyebut. Ups, tidak sekedar itu. Anda juga diberi info seputar Nada dan video klik unggulan. Nada dan Niaga, bursa jual produk dan jasa di udara. Live, Selasa, Kamis, dan Sabtu, pukul 12, Waktu Indonesia Bagian Barat, hanya di Batam TV. Dipersembahkan oleh... Mau tahu pusat grosir tas di Batam? Hanya di Galeritas, pusat grosir tas dan pensi terlengkap. Galeritas menyediakan aneka macam tas untuk dewasa. Galeritas menyediakan aneka macam tas untuk anak-anak. Galeritas juga menyediakan aneka macam pensi. Segera kunjungi kami. Toko Galeritas, alamat, komplek penunjian terblok C no. 12-14 Batam, telpon 0778-426050-426-051. Galeritas, berkualitas, harga pantat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati 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 jadi nanti selamat menikmati 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 kain, tidak ada lilinnya, lilin itu berat sekali, lilin malamnya itu, dan warnanya itu juga berat, bahan-bahan lain juga berat, dan sampai di kita itu sudah belum bentuk kain kan bisa kita pangkas kos-kos yang keluar, tapi seperti saya bilangkan tadi, tetap juga cara pembuatan batik gonggong itu tetap ada demonya di kita, dan itu kita ajarkan kepada semua orang yang ingin mempelajari dan mengetahuinya. Oke, baik, jadi intinya di sini adalah tetap yang mendesainnya itu tetap dari kita, cuma memang dari pihak sana itu mau mengikuti apa yang mau diinginkan dari pihak kita sendiri ya Pak ya, karena kita tahu mungkin kita menunjukkan tapi kepada keplinya, karena kita ini tanah Melayu begitu ya, oke mungkin ini karena waktu terbatas juga nih Pak Oni, respon, nah ini dia terakhir, respon masyarakat sendiri atau mungkin respon dengan harinya batik gonggong lawanan juga, dan mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa disampaikan di sini Pak, silakan. Kalau respon ya cukup, kita cukup bangga dan cukup bahagia dengan masyarakat terhadap produk kita, yang saya lebih bangga lagi itu, kalau pas saya datang ke tempat penjualan batik ini, yang berbelanja itu memoto, menggunakan handphone, dia foto, kita tanya, mau dia Pak, mau dikirim dulu ke keluarga yang ada di luar Tanjung Pinang, mau kasih tahu gambarnya, emotifnya seperti ini, mau apa enggak gitu. Jadi kita berpikir, wah rupanya ini sudah sampai keluar, jadi itu yang sangat-sangat kita anungkan sekali lah, sangat wangga dan ya terharu juga adalah melihat apa, respon masyarakat seperti itu gitu. Kalau setiap kita tanya kan, untuk apa di foto? Mungkin ini mikro saudara. Biar ada pilihan, mau dari mana, motif yang seperti apa, karena ini kan limited edition, jadi enggak semuanya sama gitu kan ya. Terus kemudian kalau Pak, ini sendiri melihat dengan cukup hadirnya beberapa motif-motif yang kita tahu, mungkin batik ini kan jadi ajang internasional, kita tahu mungkin untuk kebatan, untuk keapri sendiri kan kita harus punya ciri khas. Nah ini gimana tangkapan Pak, Pak, sendiri? Kalau ciri khas itu sebenarnya penilaiannya itu kemasyarakat. Nah ada beberapa motif batik yang dikeluarkan teman-teman lain, pihak-pihak lain di keapri ini ya saya rasa itu memperkaya asanah batik di kita. Cuma yang namanya batik ya tetap lah dipertahankan dengan cara membatik. Nah kalau misalnya itu dalam bentuk kain,